selamat menikmati pada psiklus menstruasi dan ovulasi saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel-sel telur yang telah dibuahi oleh sperma selama kehamilan kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi, hal ini menjaga tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan untuk memproduksi asih bila tidak terjadi pembuahan kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi hormon progesteron sendiri itu dihasilkan oleh kelenjar ovarium korpus letum fungsinya untuk mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi gigot yang kedua sekreasi lendir pada vagina dan yang terakhir pertumbuhan kelenjar susu selanjutnya adalah hormon estrogen hormon estrogen sebagian besar diproduksi oleh di ovarium atau indung telur selain itu hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan placenta tetapi hanya dalam jumlah sedikit hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan dapat disimpulkan jadi estrogen ini diluarkan oleh ovarium dari mulai anak-anak sampai sesudah minopaus atau estrio hormon dapat ditemukan pada air kencing dimana hormon volikuler karena terus dihasilkan oleh sejumlah besar volikul-volikul ovarium hormon ini juga penting untuk perkembangan organ kelamin wanita dan menyebabkan perubahan pada masa pubertas seperti sifat fisik menandakan wanita itu normal menimbulkan banyak proliferasi dan endometrium seperti timbulnya tanda kelamin sekunder buah dada atau rambut kelamin selanjutnya adalah hormon testosteron hormon kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak setanyak pada pria namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau geira seksual dan menjaga kesehatan vagina payudara dan kesuburan selanjutnya itu hormon luteinizing hormon LH LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi oleh karena itu hormon ini juga berperan dalam masa pubertas hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak umumnya pada kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopos kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi disimpulkan bahwa LH dihasilkan oleh gonadotopin hipofis disintesis dan pelepasan dirangsang oleh luah LH-RH berdenyut dari beberapa hipotalamus lobus anterior hipofisis akan memuarkan LH pada saat estrogen menekan produksi FSH produksi FSH dan LH di bawah pengaruh RH relasing hormon yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis sangat dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik estrogen terhadap hipotalamus proses kerja FSH dan LH yang pertama adalah sintesis dan pelepasan LH dan FSH dirangsang oleh luah disperseker LH-RH berdenyut dari hipotalamus LH dan FSH bekerja bersama-sama menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel DEDRA LH menyebabkan penimbunan substansi pendahuluan dari progesteron dalam sel granulosa bila estrogen dibentuk dalam jumlah cukupan minyak atau eh cukup besar maka akan menyebabkan pengurangan FSH sedangkan LH malah bertambah sehingga tercapai suatu ratio LH dan FSH yang merangsang terjadinya ovulasi selanjutnya itu hormon oksitosin hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkatkan selama kehamilan khususnya ketika menjelang persalinan ketika kadar hormon meningkat rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan setelah melahirkan oksitosin akan merangsang kelenjar bayi darah untuk menghasilkan asi selanjutnya adalah nomor dua pengaruh khusus dan pengaruh umum hormon estrogen dan progesteron pertama itu pada hormon estrogen itu menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi dua adalah menyebabkan hipertropi dari dinding uterus sedangkan pada hormon progesteron itu menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi menyebabkan relaksasi dan selanjutnya mengistirahatkan otot-otot polos pengaruh umum hormon estrogen dan progesteron perubahan sistem reproduksi seperti pematangan reproduksi seksual estrogen oleh ovarium dan progesteron oleh testis sedangkan perubahan psikologis itu perilaku feminim dan maskulin sedangkan pada perubahan fisik yang ditandai dengan tumbuhnya rambut di daerah tertentu dan bentuk tubuh yang khas pada pria dan wanita lof tubuh feminim pada wanita dan lof tubuh maskulin pada laki-laki tahapan tahapan siklus menstruasi siklus menstruasi siklus menstruasi adalah proses bulanan yang ditandai dengan serangkaian perubahan pada tubuh dan organ reproduksi wanita dalam siklus menstruasi ada 4 fase atau 4 tahapan yang terjadi yaitu yang pertama ada fase menstruasi fase menstruasi adalah tahapan pertama dari siklus setiap bulannya pada fase ini anda akan mengalami berbagai gejala yang dapat dirasakan berbeda oleh setiap orang seperti merasakan keram pada perut payudara terasa kencang dan nyari perut kembung mood atau suasana hati mudah berubah menjadi mudah marah kemudian sakit kepala merasa lelah dan mudah lemas kemudian merasa sakit pada bagian pinggang yang kedua ada fase volikuler atau praovulasi fase volikuler atau praovulasi dimulai dari hari pertama haid di hari pertama anda haid di saat itu pula hormon perangsang volikel atau VHS mulai meningkat fase ini berlangsung sekitar 11 sampai 27 hari tergantung pada siklus bulanan anda namun umumnya wanita mengalami volikuler selama 16 hari meningkatkan kadar estrogen selama fase volikel atau praovulasi memicu kadar pituitari untuk melepaskan hormon letheunizing atau LH di fase inilah proses evolasi dimulai evolasi biasanya terjadi di pertengahan siklus yaitu sekitar 2 minggu atau lebih sebelum mulai menstruasi yang ketiga ada fase ovulasi ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan satu sel telur yang matang telur ini kemudian bergerak ke tuba falopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma masa hidup sel telur biasanya hanya sekitar 24 jam untuk sampai bertemu sperma yang keempat atau yang terakhir yaitu ada fase luteal saat follicle melepaskan telurnya bentuknya berubah menjadi korpus luteum korpus luteum melepaskan hormon progesterum dan esterogen meningkatkan hormon di fase keempat menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi fase luteal biasanya berlangsung selama 11 hingga 17 hari namun rata-rata wanita mengalaminya selama 14 hari selamat selamat Terima kasih.